Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Tanya Data Export Iqra. Perkenalkan, saya Muhammad Supron sebagai salah satu data tech spesialis data science di Iqra. Di sini saya akan sharing mengenai penerapan ilmu data science di government atau pemerintahan. Nah, mungkin teman-teman merasa bahwa data science itu digunakan untuk mengembangkan bisnis. Wait, wait, wait. Sebelum kamu tonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe channel Iqra Indonesia dan nyalakan loncengnya. Gratis kok. Silahkan lanjut lagi nontonnya ya. Nah, mungkin teman-teman merasa bahwa data science itu digunakan untuk mengembangkan bisnis, e-commerce, atau perusahaan swasta. Tapi sebenarnya nggak melulu seperti itu ya. Karena kan pemerintah juga perlu merencanakan kebijakan secara sistematis dan matematis mungkin seperti itu. Jadi, biar tepat. Nah, jadi di sini aku akan share sekitar ya 5 atau 6 penerapan ilmu data science di pemerintahan itu sendiri. Yang pertama, itu adalah sensus. Nah, mungkin 4 tahun sekali kita dicacah seperti itu ya oleh petugas dari BPS. Kemudian kita tahu bahwa data-data yang diterima mereka kemudian diolah ya untuk merencanakan misalkan demografinya bagaimana, jumlah usia produktifnya seperti apa, mata pencarian mayoritasnya seperti apa. Jadi, itu menjadikan kebijakan lebih akurat. Ketika, oh banyak mata pencarian pertanian nih, mungkin kita bisa meningkatkan agriculture gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi, sensus itu dilakukan mungkin untuk melihat ukuran populasi sebenarnya, data secara populasi yang sebenarnya, bukan estimasi. Kemudian, yang kedua ada yang namanya survei. Nah, kalau kita menunggu sensus, kadang kan terlalu lama nih. Nah, jadi mungkin kita bisa survei dengan mengambil sampel, kemudian bisa untuk mengestimasi hasil dari populasinya. Nah, survei semakin gampang nih teman-teman. Tidak perlu kuisioner langsung serbaran gitu ya, tapi bisa pakai Google Form atau mungkin bisa pakai apapun itu ya, tools yang berupa elektronik dengan seiringnya perkembangan zaman. Kemudian, teman-teman, juga kita bisa melihat bahwa mungkin setiap dinas punya data sendiri-sendiri, atau dari BPS juga ada kan datanya ya. Itu, misalkan kita dari dinas kesehatan nih, pengen melihat apa sih faktor yang menyebabkan gemam gedara di Jawa Timur itu tinggi. Nah, kita bisa melakukan regresikan dengan data-data yang tersedia di website dari pemerintah itu sendiri. Nah, kemudian yang menarik adalah urban planning, teman-teman. Nah, dari teman-teman kan sudah punya HP, handphone, gadget, ada GPS, kemudian kita bisa track nih, teman-teman, biasanya di daerah mana, kemudian apakah butuh halte baru, butuh stasiun baru. Dari pergerakan GPS, teman-teman, itu bisa di-track gitu ya, kira-kira daerah mana yang potensial untuk dibangun sistem transportasi massal. Jadi, menarik banget nih, teman-teman, dengan perkembangan zaman, kita bisa meningkatkan fasilitas berupa sistem transportasi massal dengan melihat data yang ada di satelit dari GPS teman-teman yang perpancar itu. Nah, kemudian teman-teman juga mungkin misalkan ada bencana ya, kemudian teman-teman kan lari nih dari suatu tempat bencana itu ke pengungsian. Nah, data-data yang dipancarkan oleh sinyal dari provider teman-teman, itu bisa juga di-track, kira-kira teman-teman banyaknya mengungsi di mana. Jadi, pemerintah bisa cepat tanggap untuk memberikan bantuan. Kayak gitu sih, teman-teman ya. Nah, mungkin itu hanya sedikit dari banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan perencanaan di dunia pemerintahan dengan menggunakan ilmu data science. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan ya, see you next time. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!